Dari berita yang membuat kita mengelus dada, kita beralih ke berita yang membuat dada kita ini deg-degan, Mbak Mirza. Gimana gak deg-degan? Karena di Palangkaraya, itu warganya yang lagi deg-degan, Mbak Mirza. Karena ada beruang madu yang lagi masuk perkampungan. Aduh, itu gimana sih bisa ada beruang keluar dari habitatnya, Mbak Mirza? Tapi saya penasaran, apakah si beruang itu kelaparan kah? Atau nih, jangan-jangan dia mencari Marsya. Ini beruangnya Marsya Endeber nih, kalau anak-anak pasti tahu di rumah nih. Bukan dong, kalau beruangnya Marsya Endeber lucu, kalau ini beruang madu beneran, pasti kelaparan ya Nisa. Dan sekarang ini nasinya gimana ya? Agak serang ya, walaupun beruang madu lucu-lucu, tapi itu kan sebenarnya. Tapi ya, mematikan, apalagi sekarang ini lagi ngumpet di semak-semak kampung itu. Coba kita lihat nasinya seperti apa. Iya, iya. Warga Jalan Cilik, Kriwud, kilometer sebelas kota Palangkaraya heboh, menyusul temuan seekor beruang madu berkeliaran di sekitar pemukiman mereka. Satwa langka yang diduga berbobot hampir 60 kilogram ini, diakini tengah kelaparan. Meski bersemunyi di semak belugat, satwa bernama latin Helartos Malayanus ini sesekali melintas di jalan perkampungan. Ini tuh orang anak kecil yang sudah main gitu. Menerekam kan di saka, pokoknya kan panjang-panjang. Cekutnya anak kecil kan bisa luka. Jadi gak mati juga ya? Iya. Nyatanya tuh orang sepi, dia keluar. Beruang berjenis kelamin jantan ini diduga sudah tiga hari masuk ke perkampungan. Warga pun melapor ke Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Tengah yang langsung mengirim tim ke lokasi. Namun upaya menangkap beruang madu liar ternyata tak mudah. Jika jebakan yang disetakan gagal, beruang madu akan dilumpuhkan dengan tembakan bius. Duga sementara memang persesat. Dengan kondisi seperti ini kemungkinan di sekitar warga kekurangan pakan, mungkin beruang mudah keluar ke tempat terbuka. Satwa liar masuk ke habitat manusia memang bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, seekor bekantan juga terekam masuk ke sebuah kelas di SMA Negeri 8 Balikpapan. Kunjungan dadakan sang bekantan tak ayal mengejutkan. Video para siswa yang kalang kabut mengetahui bekantan masuk kelas mereka pun sempat viral. Kalau ngomongin hewan buas yang lepas dari habitat dan masuk ke perkampungan sebenarnya sudah seringkali terjadi. Mulai dari bumai yang masuk rumah dan ngumpet di kolong meja sampai ada beruang madu yang masuk ke rumah warga. Dan semua ini berhasil dihalau oleh anjing penjaga rumah. Itu hebat sekali ya anjing penjaga rumahnya berani-berani menghalau ya binatang buas seperti itu ya. Berani banget sampai-sampai dua ekor beruang madu ini sampai lari terbirit-birit. Sekor gorila lepas dari penangkaran di kebun binatang London dan para pengunjung harus tetap terkunci di dalam sebuah kafe demi alasan keamanan sebelum si gorila berhasil ditangkap. Gorila berusia 18 tahun bernama Kumbuka. Sehari lepas polisi berhasil menangkap dan mengembalikannya dalam keadaan baik. Gorila ini dipindahkan ke sebuah area di kebun binatang yang tertutup untuk umum. Tidak dikonfirmasi bagaimana si gorila bisa kabur dari kandangnya. Pengunjung beranggapan kebun binatang tidak seharusnya dibuka jika kondisi belum aman. Keluarga Quishano yang tinggal di selatan provinsi Huangta, Peru terkejut saat memasuki rumah sepulang berbelanja. Mereka menemukan seekor puma andes di bawah meja makan. Pemilik rumah Fernando Quishano melihat si puma menjadi agresif saat didekati. Polisi lokal tidak dapat mendekati hewan buas itu yang akhirnya ditenangkan oleh dokter hewan. Puma bisa dikeluarkan dengan selamat dari dalam rumah dan kini berada di kebun binatang Peru. Di Los Angeles, seekor puma memasuki area kampus Kennedy High School di Granada Hills pada Jumat pagi waktu setempat. Media setempat melaporkan tim kepolisian dan petugas dari Departemen Perikanan dan Hewan Liar di Granada Hills tiba di lokasi untuk menangkap seekor puma. Namun, kucing besar itu berlari di sekitar area kampus, melompati dinding, serta memanjak atap. Setelah ditembak dengan pistol bius, akhirnya puma tertidur dan segera diamankan oleh tiga orang petugas untuk dikembalikan ke habitatnya. Nah, kalau hewan buas yang satu ini lucu, dua ekor beruang madu yang lepas dari habitat mencoba masuk ke rumah salah seorang warga. Namun, nyali beruang madu mendadak cium. Anjing jenis French Bulldog ini berat tubuhnya 9 kg, termasuk kecil untuk ukuran seekor anjing. Namun, French Bulldog mendadak berubah menjadi serigala saat dihadapkan dua beruang penyelunduk. Video ini diambil dari kamera pengawas di kediaman Hernandez setelah dua beruang merusak properti rumahnya. Dalam video, terlihat kedua ekor beruang berjalan santai di depan teras rumah. Lalu, juul si anjing muncul dan menggonggongi mereka. Sepertinya, si beruang mundur karena ketakutan. Salah satu bahkan terlihat berusaha memanjat pagar untuk kabur. Beruang merupakan hewan yang umum di Monrovia. Kaki gunung di sekitar dihuni oleh berbagai makhluk alam liar. Seperti beruang, kayoti, dan...